Di sebuah kerjaan kecil di Phonetis Island, hiduplah Kadita. Nah, si Gadita ini tuh seorang putri di kerajaan itu. Ya, di kerajaan itu, si Gadita ini tuh dikenal sebagai sosok yang tulus, pinter, baik hati, dan juga... Ya, waifu Apple. Nah, karena sifatnya itu, si Gadita ini tuh dikagumi sama rakyatnya. Kadita Chan, I love you, Mak. Eh, Bong, kan dia gak tidak sopan. Ya, sampai dijadikan kuling waifu. Ya, meski terkadang di antara rakyatnya ini tuh sering terjadi perselisian. Tapi, karena adanya si Gadita ini, ya jadi langsung damai. Ya, karena sifatnya yang bawa ke damai di kerajaan itu, si Gadita ini tuh dirumorin kalau dia bakal jadi pewaris tahta kerajaan. Nah, tapi di sisi lain, anggota kerajaan yang lain ini tuh pada iri. Jangan iri, jangan iri. Dan mereka pun sekongkol dan berencana nyinkirin si Gadita buat ngerebut warisan tahta kerajaan. Akhirnya, pada suatu ketika, para anggota kerajaan yang lain ini tuh nyewa dokun buat nyatir si Gadita. Dan setelah itu, si Gadita ini tuh terkena penyakit kulit aneh yang rusak kecantikannya. Kulitnya hancur dan banyak nanah. Ya, para rakyatnya ini tuh udah nyoba berbagai cara buat nyembuhin si Gadita. Tapi, gak ada satupun yang bisa nyembuhin penyakitnya si Gadita. Aku nyerah. Hmm, pusul merah sampe kentar ketir. Nah, siring berjalannya waktu, penyakitnya si Gadita ini makin parah. Nah, karena itu, perlahan kekaguman rakyatnya si Gadita ini mulai memudar. Ya, si Gadita ini pun kehilangan kepercayaan rakyatnya, yang bikin dia depresi dan putus asa. Nah, karena dianggap kebawah keburukan, akhirnya si Gadita ini pun diusir sama anggota kerajaan yang lain. Lalu, karena kebutuh asaannya, si Gadita ini pun pergi ke laut selatan. Dan di tengah padai laut, dia lompat. Ya, dia nirnya mau bundir dan ngelamin dirinya ke laut. Lalu, tiba-tiba, dia diselamatin sama Bermade Man dan Bernickel Ball. Kenap lho? Dan di saat itu juga, dia diselamatin sama Ocean Demon. Dan dengan Trident of the Seas, sebuah pusak kami sedia di Samudra. Para Ocean Demon ini bisa nyembuhin penyakitnya si Gadita. Dan dia pun jadi U lagi. Dan juga, karena kekuatan Trident of the Seas, dia pun jadi Katara. Ya, dia jadi bisa ngendalian air. Dan juga, dia juga bisa jadi Permit. Akhirnya, dia memutusin buat tinggal di Laut Selatan. Lalu pada suatu ketika, si Gadita ini ngeliat ada kapal kerajaannya lagi berlayar di Laut Selatan. Dan di kapal itu, dia ngeliat ada dukun yang nyantai dia dulu. Barang anggota kerajaan yang lain. Lagi party holiday. Nah, di saat itulah si Gadita ini sadar. Kalau ternyata, mereka dulu itu bersekongkol buat jatuhin dia. Ya, ngamuk dong. Oh, gitu. Oh, gitu permainan liciknya. Akhirnya, kapalnya ini diulti sama si Gadita. Langsung. Dan tegelam. Dan sesasat itu, gak ada seorang pun yang berani buat berlayar di Laut Selatan. Ya, kepertanyaan si Gadita ini nyebar ke penjuru dunia. Dan jadi sebuah legenda. Gadita asang ratu pengasal Laut Selatan yang legendaris. Anjay. Ya, rumornya sekarang, si Gadita ini tuh laki-nyari tujuh tomba samudera. Biar dia itu bisa jadi lebih kuat. Oh, ya, PTW ini gue ceritanya ngambil dari yang punya si Mas Muntun. Bukan cerita aslinya aslinya Ror Kidul. Ya, gak beda sih. Tapi, yowes lah. Pokoknya, tamang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!